Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semua dan anak-anak dimanapun berada Kali ini saya akan membahas tentang virus corona dalam materi IPA khususnya pada bab sistem pernapasan Memang benar bahwa ada materi di buku paket IPA kelas 8 semester 2 berkaitan dengan pengetahuan tentang virus sebagai penyebab penyakit Memang sudah lama dikenal di dunia ilmu pengetahuan termasuk virus corona tersebut Virus ini dibahas pada bab 8 yaitu pada materi sistem pernapasan Dan pada bagian B inilah virus corona tadi dibahas karena merupakan salah satu penyebab gangguan pada sistem pernapasan manusia Gangguan pada sistem pernapasan kita kenal dengan ISPA yaitu merupakan penyakit yang diakibatkan adanya infeksi virus, bakteri, atau jamur pada sistem pernapasan bagian atas dan juga dapat menginfeksi sistem pernapasan bagian bawah Sekarang kita lihat pada influenza merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi influenza virus Sedangkan pada tonsilitis secara normal tonsil atau amandel akan menyaring virus dan bakteri yang akan masuk ke dalam tubuh bersamaan dengan makanan atau udara Dan jika daya tahan tubuh kita dalam kondisi lemah maka virus dan bakteri akan mudah menginfeksi tonsil kita sehingga dapat menyebabkan penyakit tonsilitis Nah salah satu virus yang menyebabkan tonsilitis ini adalah koronavirus Sedangkan golongan bakteri yang menyebabkan tonsilitis pada umumnya adalah bakteri streptococcus Berikutnya faringitis adalah infeksi pada faring oleh kuman penyakit seperti virus, bakteri, maupun jamur Nah salah satu penyebab faringitis ini juga adalah koronavirus Ini adalah gambar saluran pernafasan yang diserang oleh faringitis Sedangkan pneumonia disebabkan oleh serangan bakteri streptococcus Gambar kondisi alveolus normal dan alveolus penderita pneumonia Berikutnya adalah tuberculosis atau TBC disebabkan oleh infeksi bakteri myctobacterium tuberculosis Bakteri ini juga menyerang jika sistem imun dalam keadaan lemah Cara berpindahnya bakteri atau virus antara manusia ke manusia yaitu lewat udara Saat berbicara terlalu dekat dan saat batuk tidak menutup mulut Maka ini menjadi salah satu cara berpindahnya bakteri atau virus Selanjutnya asma merupakan salah satu kelainan yang menyerang saluran pernafasan Biasanya disebabkan oleh faktor lingkungan seperti asap, debu, dan bulu hewan Jadi virus corona yang saat ini hampir menginfeksi seluruh dunia Dan menjadi pandemi merupakan jenis atau varian baru Sedangkan kondisi virus covid-19 ini sudah menjadi wabah Atau pandemi yang sudah banyak menyerang korban Maka ditemukan sebagai varian baru dan menjadi perhatian dunia Upaya yang dapat kita lakukan agar terhindar dari virus corona adalah Selalu mentaati protokol kesehatan Yaitu cuci tangan di air yang mengalir Gunakan sabun Tidak berjabat tangan Gunakan disinfektan Jaga jarak Jangan lupa pakai masker Dan tidak berkerumun Lindungi diri dengan vaksin Makan makanan yang sehat Tetap berada di rumah Jika tidak ada keperluan yang mendesak Sayangi diri dan keluarga dari serangan virus corona Jangan lupa pakai masker saat keluar rumah Mari kita berdoa Semoga ujian Allah ini segera berlalu Dan semua bisa normal kembali Terima kasih buat yang telah menonton Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton